Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Upscape, perkenalkan aku Disa, salah satu tim Upscape Indonesia Pada video kali ini kita akan belajar gimana sih prosedur tindakan suction Gimana? Udah penasaran sahabat Upscape? Yuk simak videonya Yang pertama itu kita lakukan identifikasi pasien menggunakan minimal 2 identitas Nama lengkap dengan tanggal lahir atau dengan nomor rekamedis pasien Selanjutnya kita selalu jelaskan kepada pasien prosedur dan tindakan yang akan kita lakukan Kemudian kita persiapkan alat dan bahan yang kita perlukan Yang pertama yang perlu kita siapkan yaitu ada handscun steril atau handscun bersih Tisu atau handuk Kemudian pengalas Suction catheter sesuai dengan ukuran Oximetri nadi Comb steril berisikan cairan steril Stetoskop Kemudian sumber oksigen Dan mesin suction Kemudian cuci tangan 6 langkah Setelah melakukan cuci tangan Posisikan pasien Posisikan semifowler atau kalau pasiennya terlentang Hadapkan wajah pasien ke arah perawat Kita lakukan auskultasi bunyi nafas pasien Kemudian Kita pasang oximetri nadi Dan kita pasang pengalas di bawah dagu atau dada pasien Hubungkan selang penyambung ke mesin suction Kemudian kita hubungkan selang suction ke selang penghubung Kita nyalakan mesin suction Dan atur tekanan suction sesuai dengan kebutuhan Nah pada dewasa tekanannya itu 120-150 mm raksa Pada anak itu 100-120 mm Dan pada bayi itu 60-100 mm Selanjutnya itu kita berikan oksigen kepada pasien 100% Selama 30 detik Untuk mencegah terjadinya cyanosis Kemudian kita pasang sarung tangan Dan kita lakukan suction maksimal 15 detik Dalam melakukan suction Klaim suction menggunakan tangan non-dominan Dan tangan dominan Itu memasukkan selang suction ke mulut pasien Dan lakukan suction menggunakan gerakan memutar Jika pasien menggunakan ETT Maka kita lakukan penghisapan di ETT terlebih dahulu Kemudian hidung baru ke area mulut Kemudian bilas selang suction menggunakan air steril Dan berikan kesempatan kepada pasien 3-5 kali untuk mengambil nafas Sebelum kita lakukan suction ulang Lalu kita lakukan monitor saturasi oksigen pasien Kemudian setelah itu kita lepas selang suction Kita buang selang suction Selanjutnya itu kita matikan mesin suction Kita uskultasi kembali suara nafas pasien Kita rapikan pasien Kita rapikan alat Lepas sarung tangan Cuci tangan 6 langkah Dan jangan lupa untuk mendokumentasikan setiap tindakan yang kita lakukan kepada pasien Demikianlah video pembelajaran kita kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube kita Serta share ke teman-teman sabar subscribe semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Kemudian bilas suction menggunakan air steril Sampai jumpa di video selanjutnya